Persita Tanggerang resmi melepas pemainnya dan mendatangkan pemain terbaru Jelang kompetisi BRI Liga 1 kembali digulir, Bursa Transfer kembali memanas jelang putaran kedua berjalan Tim promosi BRI Liga 1 yakni Persita Tanggerang tidak mau ketinggalan dengan panasnya Bursa Transfer akhir-akhir ini Persita Tanggerang turut serta berbenah di tengah jendela transfer kompetisi BRI Liga 1 sedang dibuka Diketahui Persita Tanggerang di tengah liburnya kompetisi BRI Liga 1 kembali lepas beberapa pemainnya pasca pekan ke-17 berakhir digelar Pendekar Cisadane alias Persita Tanggerang telah resmi melepas pemainnya Di antaranya ada Chandra Waskito sebagai striker Rahmanuddin keeper Anas Fitrantu keeper Billy Keraf gelandang serang atau sayap Dan Adam Mitter sebagai back tengah Sementara itu tim berjulukan Pendekar Cisadane juga melakukan penambahan pemain Pemain pertama yang diumumkan yakni X-Cheng Ju FC yang pernah bermain di Korea Selatan yakni Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal diharapkan bisa memberikan kemampuan terbaiknya untuk Persita sehingga bisa menjadi opsi untuk pemperkuat lini tengah Selanjutnya pemain lokal yang baru bergabung dengan Persita Tanggerang adalah Muhammad Kasim Botan atau bisa disebut Kasim Botan yang didatangkan dengan harga 1,7 miliar dari PSCS Cilacap Diketahui Kasim Botan bermain di Liga 2 untuk PSCS Cilacap Kasim Botan bermain sebagai penyerang sayap Bermain bersama PSCS Cilacap Kasim Botan berhasil mengoleksi 2 gol dari 10 laga yang ia mainkan Berikutnya ada ex-kapten Persijab Cepara yakni Ricky Ariansah resmi hijrah ke klub Liga 1 Persita Pemain asal medan itu resmi direkrut Persita Tanggerang ia berposisi sebagai gelandang bertahan atau bisa juga sebagai gelandang tengah Permainan Ciamik selama babak penyisihan di Liga 2 2021 membuat pelatih Widodo Cahyono Putro kepincut untuk meminangnya Sedangkan untuk pemain baru lainnya dari Persita dikabarkan telah resmi mendapatkan tanda tangan sang bintang muda Indonesia yakni Jack Alan Brown atau bisa disebut Jack Brown Tetapi di feed Instagram belum muncul namanya yak kita lihat saja nanti guys apa dia akan bergabung Menurut kabar dari media lain banyak yang mengatakan bahwa Jack Brown resmi direkrut oleh Persita Tanggerang untuk persiapan putaran kedua kompetisi BRI Liga 1 mendatang Oke guys mungkin segitu saja untuk informasi dari Persita Tanggerang Semoga dengan penambahan pemain baru ini Persita bisa terus bersaing di kompetisi BRI Liga 1 Indonesia Jika ada penempat lain dari kalian tulis di kolom komentar saja ya guys Dan jangan lupa untuk klik like dan juga share Oke terima kasih Jangan lupa untuk klik like dan subscribe